Untuk meningkatkan ikatan silaturahmi bersama masyarakat, Wali Kota Palembang Harno Joyo menggelar audiensi bersama dengan 107 ustadz di rumah dinas Wali Kota Palembang. Dalam sambutannya, Harno Joyo menyampaikan, pemerintah Kota Palembang berencana menggerakkan ekonomi umat berbasis gotong royong dari masjid ke masjid melalui para ustadz sekota Palembang. Bersama para ustadz ini, Harno Joyo menitipkan pesan agar memanfaatkan waktu agar masyarakat dapat mempergunakan perkarangan semaksimal mungkin dengan hidroponik dan sebagainya. Kedepan Pemkot Palembang akan memberikan uang transportasi kepada 1.100 ustadz dan jika sepakat para ustadz dapat menginfakkan 2,5% dari uang transport tersebut. Ini akan mengumpulkan sepotan besar. Ada 5.350.000,5% lebih setiap bulan yang bisa kita kumpulkan. Nah ini gerakan ini, karena kita tinggalkan tidak hanya 100.000. Kedepan ini ada 1.100.000. Kalau 1.100, ada 52.000.000. Modal awal setiap bulan. Kalau setahun artinya sampai 700.000.000. Ini luar biasa. Kita ini dimarpaikan untuk kebutuhan paling tidak 100.000 atau 1.100.000. Sementara itu Ahmad Syahif Arha, ustadz yang hadir di kegiatan tersebut, sangat sepakat dengan rencana Pemkot Palembang untuk menggerakkan ekonomi dari umat dan harus didukung bersama. Tim Liputan, Sriwijaya TV